Intro Ramadan ini kan memang betul-betul bulan Quran ya Tolong kesempatan membacanya jangan sampai dihilangkan Kenapa? Karena banyak kemaslahatan yang dijanjikan Kalau enggak kita rugi, iyalah rugi sekali, rugi lah Kesempatan dapat petunjuk Sayang, kita butuh petunjuk Kita butuh kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batin Lawang dimudahkan, sudah melihat bulan, puasa sudah Iya, ambil keutaman bulan Quran, langsung kencang baca Quran Iya, atur waktumu saat dia menghafal, saat dia membaca, saat dia memahami Kamulah yang tahu kapan Jangan cuma sekedar kugur balapan sama bini Bini seneng nyusul laki Udah berapa mah? Ya baru just dua Aku si Pak udah masuk just lima Papa gahar Aduh, kalau gue sama bini gue udah Bini gue ngepot, ah bisa lima, baca gimana tuh caranya tuh Diam-diam dia baca lagi, gak dipikirin taju itu, yang penting ngepot dulu Tegur bininya Masih lima mah Kenapa Pak? Aku udah yang kedelapan nih Cepat banget Pak Panasin, gue kencang Honda mesinnya kan begitu Hei, balap-balapan Sehingga kalau sudah hatam seneng Senengnya itu bukan seneng karena bisa memberikan yang terbaik buat Allah Bukan karena merasa menang dengan manusia Iya Ya silahkan saja, kalau mampu boleh Cuma jangan rubah fungsi, tukuran sebagai petunjuk hudan Sekarang hatam sebulan bisa dua, tiga kali Ada tuh setinggi jabal Amma suami ngelawan, amma anak galak ya kayak biang setan Hatam terus efeknya gak ada buat apa? Hatam rutin tiap waktu di bulan Ramadan Tapi gak ngefek Amma orang tua ngelupain Awal Ramadan gak ngebahagi Yang diminta malah nuntut orang tua di ujung Ramadan nanti Mak, masak apa, Mak? Membagi kagak nanya masakan Kan kelewatan Alhamdulillah, Mak Udah hatam sini, Mak, di bulan Lima kali, Mak Ketemannya awal gelap Lu mah hatam-hatam juga gak ngebahagi sih Iya Iya Ego dia Dia rubah ayat yang mengatakan Hudan lin naswa bainati minal huda wal furgon Dia rubah ini ayat Yang dia kejar target ini pahala Iya Bukan tujuan Qur'annya, bukan Jadi kayak orang bikin gedung sekolah Bikin aja Muridnya mana? Ya belum ada Wah Bukan begitu Justru yang kau lakukan yang memang dibutuhkan Itu yang paling baik Agar berfungsi semuanya Kalau cuma sekedar gugur hukum saja Hilanglah makna Qur'an Islam inginkan kita paham Selain ini Qur'an sebagai petunjuk Qur'an pun memiliki nilai ketika kau membacanya Hari biasa per huruf 1 Ramadan per huruf 10 Begitu nilai tambahnya Tapi tujuan utamanya apa? Itu petunjuk Tertunjuki manusia dengan Qur'an Jangan sampai gak tertunjuki Iya Ini banyak Jadi kayak orang lagi musim-musim kajian sebelum lockdown Wah kajian mana yang dia gak dateng Tert Handphone-nya itu kontak name-nya UST titik semua Tert Temannya Ustad Tapi ya Allah Ustad Salah tempat meletakkan empatis Ketika ada suaminya artis meninggal Dia mewek semua Tert Alhamdulillah Lakinya galak benar Itu Katanya ngaji Katanya baca Qur'an Gak memiliki hati yang lembut Ego beragama sendiri Katanya ngaji Katanya hatam Qur'an Iya Ama anak innalillah Gak bisa mencontohkan Berubah fungsi Sudahlah Ini hilang makna Nah kita gak pengen Itu namanya penceceran Keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan Sayang Gak 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 Gak